Ya gitu saya belajar dari Tanto, dan satu kalimat Tanto yang reflect me a lot waktu dia meninggalkan. Dia meninggalkan saya ke Jawa kan setahun lebih cepet dari saya. Ya tahun 80 dia udah ke Jogja, saya 81 baru menyusul ke Bogor sebelum saya pindah ke Stan. Dia tau banget tuh, saya kalau cerita dengan temen-temen, ya gimana ceritanya semua berhasil. Ketua OSIS, ketua ICO OSIS, juara ini, juara itu, juara kelas, juara umum. Saya malah pelajar-pelajar Daniel, saya mewakilin Sumatera Selatan untuk berkompetisi di nasional gitu. Dan orang Palembang ini yang pendidikannya tidak setinggi sekolah di Jawa, saya top 5 tuh. Satu cuman pesan Tanto, dia ngeri banget, saya uncontrollable gitu. Wah chasing the dream, selalu mau jadi yang terbaik-terbaik, melupakan persahabatan, melupakan hidup normal gitu. Ambitius sih sampe, melupakan semuanya. Dia bilang, Mi, if you are a king, don't claim that you are a king. Let other people say it. Wah, dan itu gue tulis, dan saya pakai maskara. Jadi kalau lu juara tuh, lu raja tuh, gak perlu, weh gue nih raja. Enggak. Dan saya ngalami sini kan, dalam seminar saya yang jadi konten yang paling banyak ditonton orang, tiga kesalahan orang pintar. Orang pintar tuh sombong, ya begitu lu sombong, orang sombong yang lain aja gak suka dengan lu gitu, pada sama-sama sombong. Jadilah karakter yang humble, makanya gue ketemu Daniel. Ketemu Yudh Taslim, ketemu orang-orang sukses. Saya gak pernah ngeliat orang sukses itu sombong.